selamat datang di saya wibu kalau anda wibu silahkan subscribe kalau anda bukan wibu ya subscribe juga ya daripada gak subscribe tolong dukung channel saya ini oke saya akan bercerita tentang teresekai menjadi monster Godzilla cerita ini sangat menarik bagi saya tapi karena rawan copyright jadi saya mempelajari dulu polanya biar tidak kena copyright gitu ya ya selamat menikmati dah perjuangan saya mengalur cerita komik terlahir kembali menjadi monster oke awal cerita ditampakkan sebuah sekolah yang sedang menyelenggarakan jam pelajaran olahraga disitu MC kita itu namanya Linshan umur 15 tahun ia mau pull up itu ya ia pun maik ke atas tapi ia gak kuat pull up badannya malah gemetaran karena gak kuat sama sekali wadidaw lemah lu bro ia pun ditertawai sama teman-teman kelasnya itu ya karena terlalu lemah wanjit ternyata MCnya lemah banget bro cemen malah ini Linshan pun jatuh ia tambah ditertawai sama teman-teman sekelasnya sungguh komedia menghibur Linshan lu jadi badut saja wanjit malah disuruh jadi badut ini teman-temannya gak ada akhlak bener dah gak ada yang nolongin malah ketawa oke selanjutnya push up cuma kuat dua kali selanjutnya push up gak kuat sama sekali wanjit bener-bener lemah ini Linshan lu ngapain saja sih kenapa tubuh lu lemah banget ya sampai guru olahraganya tepuk jidat itu ya ini anak seharian rebahan apa ya masa gak kuat sama sekali dan ya si In pun berpindah di sore hari jam pulang sekolah itu ya terlihat Linshan mendapatkan paket dari Tokopedia paketnya dititipkan sama Pak Satpam jadi Linshan mengambilnya di tempat Pak Satpam ia pun sangat senang karena paket yang ia beli dari Tokopedia itu adalah action figure Godzilla mantap jiwa keren banget cok ia sangat suka action figure Godzilla soalnya waktu kesil ia sering nonton film Godzilla bahkan semua jenis series movie-nya sudah ia tonton dari yang jadul-jadul sampai yang modern sudah ia tonton wadidaw bibu cabang monster ini ya akan tetapi mainan Godzilla-nya diambil sama teman kelasnya temannya itu badannya besar sepertinya ia atlet basket dan ia mengambil Godzilla itu dengan berkata kenapa cupu seperti ini masih mainan anak kecil pantas kau lemah sekali goblok Linshan yang melihat mainannya diambil pun berusaha merebutnya kembali tapi ia kalah karena ia terlalu pendek ia tidak bisa mengambilnya karena temannya itu terlalu tinggi kemudian Godzilla-nya Linshan dilempar sama temannya itu ya seolah-olah dia sedang melempar bola basket dan yush tri poin jatuhlah di tengah jalan Linshan sangat kesal ia pun berlari menuju ke tengah jalan tanpa melihat kanan-kiri wajit bahaya cok itu jalan gede dan ya bener dah ada truk pusong menaju dengan kecepatan tinggi dan ia terlambat ngerem karena Linshan tiba-tiba lari ke jalan si supir pun kaget dan tuk teman-teman sekelas Linshan panik karena si Linshan ketabrak terpusuk mereka langsung menelpon rumah sakit tapi terlambat Linshan langsung K.O. di tempat itu dah ngeri banget itu tubuh Linshan malah waduh ngeri dah malah-malah bener-bener bedebah ini teman-temannya si Linshan dan ya Linshan pun terisekai seperti biasa ketabrak mobil langsung isekai tapi gak ada proses isekainya itu ya tau-tau udah ada di dalam laut dan berubah menjadi wujud bayi Godzilla wajit apa-apaan Linshan pun melihat sekitar ada banyak ikan-ikan disitu ya dan tiba-tiba muncul ikan aneh yang bisa bicara ding dangkun is online selamat player kau telah berhasil mengaktifkan karakter monster evolusi Linshan pun bertanya-tanya monster evolusi apa anda itu tapi si ikan itu menyelah dan meminta Linshan untuk diam dulu karena ia mau menjelaskan detailnya kemudian ikan pemandu itu membuka status Linshan dan terlihat statusnya itu ya namanya Linshan rasnya kuih atau naga listrik masih level pemula dan dapat berevolusi bisa hidup di air dan di gunung dan bisa naik level sesuai dengan apa yang dimakan mendengar itu Linshan benar-benar shock ia benar-benar tidak menyangka kalau dirinya memang telah berubah menjadi monster ia pun mengebas-ngebas ekornya itu ya udahlah terima aja ikhlas aja kalau hidupnya sebagai manusia telah berakhir dan sekarang menjadi monster kemudian Linshan meminta pemandu untuk memberitahunya saat ini ia ada dimana dan tuing muncul google map malah-malah ada google map disini muncul di depan Linshan lagi canggih bener-bener dan disitu Linshan sedang berada di lumbung mariana atau celah mariana itu lumbung yang terdalam di lautan di lautan pasifik dan tiba-tiba Linshan merasakan kalau perutnya keroncongan ia benar-benar merasa lapar kemudian ia mau mencari makan akan tetapi yang muncul malah ikan serem dengan gigi-gigi tajam ia mau menggigit Linshan mancet baru mau makan udah ketemu yang serem-serem tapi Linshan langsung berpindah dan ya kita gak tahu nasib tuh ikan gigi tajam gak jelas banget dah terlihat Linshan sedang makan gak tahu dah itu yang dimakan apa yang jelas ketika ia makan poin evolusinya meningkat dan ia pun langsung lahap memakannya biar ia mendapatkan banyak poin evolusi gitu ya dan ternyata yang ia makan adalah tentakel dari kraken walah ngeri banget dah itu krakennya gede banget tubuhnya besar banget dah sampai-sampai Godzilla Linshan terlihat kecil kemudian Godzilla Linshan dililit sama tentakel kraken itu tapi Godzilla Linshan santai-santai saja dan tetap memakan tentakel kraken yang membuat si kraken marah nih bocang gak sadar apa ya sedang dililit sama si kraken tapi dari belakang kraken muncul ikan paus raksasa dan hop dimakan tuh kraken sama ikan paus dan ya mereka berduapun langsung mukbang kraken wajit malah makan bareng sama si ikan paus kemudian Linshan mendapatkan notifikasi kalau ia berhasil mendapatkan 3000 poin evolusi dari hasil memakan kraken dan si ikan paus mendekati Linshan dan mengatakan sesuatu Linshan bingung dengan apa yang diucapkan oleh ikan paus ia tidak paham si Linshan malah menantang si ikan paus duel kalau mau duel maju sini lho bro ya si ikan paus pun ilfil ia pun meninggalkan Linshan kemudian si ikan pemandu muncul yang memberitahu kalau Linshan bisa mengupgrade tubuh Godzilla dengan poin evolusi yang telah didapatkan dan ya langsung tubuh Linshan berevolusi dan wusss tubuhnya jadi semakin besar sekarang tingginya sudah 10 meter dan beratnya sudah 179 ton wajit gede banget tapi sayangnya tangannya kecil banget tuh ya gak seimbang sama tubuhnya yang gede wala-wala-wala mirip tirek sini mah ya budo amadah ia pun mencari makan lagi barangkali ada yang enak-enak itu ya dan muncul si ikan pemandu ia memberitahu kalau ia berhasil mendapatkan skill turunan dari si kraken yaitu monster kompas itu skill yang dapat menunjukkan arah Linshan pun penasaran gimana cara menggunakan skill ini dan si ikan itu pun menjelaskan kalau skill ini dapat memberi arah secara otomatis sesuai yang diinginkan oleh si pengguna dan ya Linshan pun ingin pergi ke daratan soalnya di dalam lautnya ini dingin dan makanannya tidak banyak ia ingin ke daratan dan ya kompas pun menunjukkan arahnya yang kemudian Linshan berenang ke daratan dan beberapa hari kemudian ia berhasil sampai ke daratan wanjrit pedepah ini jaraknya gak ngotak jauh banget cuk sampai-sampai baru seminggu sampai ke daratan berenang dah tuh gak henti-henti Linshan sampai kecapean itu dan ya Linshan pun mendapatkan notifikasi ia telah sampai di abis Islend area dan mendapatkan bonus skill yaitu burst breath atau tembakan nafas wah ini bener-bener skill yang dimiliki Godzilla Linshan jadi kegurangan ia sangat senang tapi monster kompasnya menunjukkan kalau di dalam pulau abis banyak monster yang terdeteksi jadi harus hati-hati dan ada satu tantangan lagi untuk mencapai abis Islend ia harus memanjat bukit karena lokasinya diselimuti oleh tembok bukit alami soalnya bukit itu sangat tinggi sekali ya jadi Linshan harus memanjatnya dan mau tidak mau Godzilla Linshan pun memanjat dengan susah payah dan ya ia pun berhasil sampai di abis Islend dan itu ya tempatnya seperti hutan lebat yang dipenuhi oleh bukit-bukit terjal cocoklah buat hidup para monster kemudian terlihat capung raksasa dan dipan raksasa Linshan yang melihat itu tampak ngeri ya jadi merinding gitu ya melihat serangga gede banget tuh mah kemudian dari atas terlihat peteriodaktil itu ya reptil terbang zaman dinosaurus si reptil terbang itu melihat Linshan dan salah satunya meluncur tajam ia mau menyerang Linshan ia pun menusuk tubuh Linshan dengan paruhnya tapi gagal soalnya ia menusuk punggung Linshan yang keras banget itu dah Linshan pun kesal dan ia langsung menggigit sayap si reptil dan cerot dimukbang dah itu si burung reptil kemudian Linshan melihat peteriodaktil yang masih terbang dan itu ya ia mau mengkil mereka dengan skill barunya yaitu dan itu ya Linshan langsung bersiap menggunakan tembakannya dan tubuh Linshan bercahaya para reptil terbang ketakutan karena mau ditembak skill OP mereka pun pasrah karena sudah nasib disantap jadi Godzilla akan tetapi nafas apinya keluar sedikit banget tidak kena sama sekali soalnya tidak keluar seperti yang di TV-TV itu ya Linshan bingung ini skill cupu banget dah karena kesal ditakut-takuti si reptil terbang dengan jengkel ia menyuruh teman-temannya untuk menghajar ini kadal cupu dan wuff langsunglah dipatuk-patuk itu si Linshan ia dikeroyok para peterodaktil kemudian ikan ikan pembandu muncul dan menjelaskan ini boost bread bro boost bread tidak dilontarkan secara otomatis lu atur nafas saja yang dalam-dalam gitu ya kemudian aktifkan energi yang ada di tubuhmu itu dan keluarkan seperti kau mengembuskan nafas eh salah membuang nafas maksudnya ini bukan game yang otomatis muncul skill tiba-tiba gitu ya ini tubuh aslimu bukan game bro jadi begitu jangan diulangi lagi ya yang kemudian Linshan paham oh begitu caranya tuh kalau ia harus berkonsentrasi merasakan energinya dan mulai mengatur nafas tapi si repel terbang malah mencakar-cakar wajah Linshan ia kesakitan ia pun terjatuh dan dicabik-cabik sama para peterodaktil ya si pembandu pun jadi stres ini bocah lemah banget dah ya gimana lagi ya Linshan emang lemah ya ya gimana lagi ya Linshan kan selama jadi manusia terus-menerus dibully jadi ya ia sangat lemah fisik ataupun mentalnya lemah banget tapi ini di kehidupan keduanya ia tidak mau lemah lagi ia tidak mau jadi cupu terus ia mau berubah karena sekarang ia adalah Godzilla monster terkuat di dunia bukan cemen lagi yang kemudian tarik nafas dan push push berhasil para rati terbang pun terkena serangan laser beam dari Linshan mereka pun gosong walau-walau gitu dong Linshan jadi OP jangan emang terus ya Godzilla Linshan pun sangat senang karena berhasil mengeluarkan skill barunya boost breath tapi ya juga kecapean ternyata butuh banyak energi untuk memuntahkan api biru dari dalam tubuhnya dan ya saatnya mukbang walaupun gosong itu ya petiro daktilnya gosong dan dagingnya tidak enak tapi ya gimana ya adanya itu dilahap aja lah semuanya bro lagian juga bisa dapat poin evolusi lumayan dah ya setelah mukbang Linshan pun kehausan karena ia makan daging gosong jadi butuh minum dah biar pengkorokannya gak seret gitu ya dan ia pun menemukan danau wah seger nih minum di danau tapi di tengah danau itu ada gundukan batu besar kayak gunung gitu ya dan itu ternyata Bison gunung wah gede banget Linshan sampai terkaget-kaget karena ukurannya terlalu besar Linshan terlihat kecil itu ya dan ternyata si Bison itu diserang oleh buaya itu buaya Kratos panjangnya 13 meter dan disitu banyak buayanya ya mereka mau menyerang si Bison gunung dengan berkelompok wanjir Bisonnya cuma satu buaya banyak banget walau-walau-walau dan terjadilah pertarungan yang tidak seimbang sampai akhirnya si Bison dimukbang sampai tersisa tulangnya saja wanjir gede banget ini buayanya ganas banget kemudian para buaya menatap Linshan dan Linshan pun bersiap untuk menghadapi si buaya sini maju loh gue gak takut dan ya si buaya pun mau menyerang si Linshan agak ganda tapi bundut buaya yang dipegang oleh tangan raksasa wanjir gede banget tangannya kemudian ditarik dan mudar satu buaya kemudian muncul dari atas gunung ada yang melompat itu ya dan diinjak satu buaya sama monster raksasa itu yang muncul itu ya dan ternyata itu adalah King Kong wadidaw ternyata muncul King Kong cuk bakal seru ini Godzilla versus King Kong malah-malah bahaya dan ternyata awal cerita kita diperlihatkan si King Kong si King Kong sudah mukbang buaya itu ya si Linshan cuma nonton aja itu ya ia merasa ngeri dengan power si King Kong kemudian si King Kong menoleh ke belakang ia melihat ada beberapa buaya yang mau lari dan dilempar satu buaya ke arah mereka dan kena strike kemudian si King Kong menghajar buaya-buaya itu dan kembali mukbang buaya kemudian King Kong baru sadar kalau disitu ada Godzilla Linshan itu ya yang mengertak Linshan supaya menjauh karena semua buaya yang ada di hadapannya ini adalah milik King Kong seorang ya Linshan pun gak paham dengan maksud dari si King Kong ia pun menyapanya dengan tangan kecilnya halo selamat sore silahkan makan sampai kenyang ucap Linshan sambil membalikan badannya dan ia mau meninggalkan si King Kong tapi si King Kong malah marah di kelompoknya kalau ada yang seekor monyet itu yang mengangkat tangan ke arahnya artinya itu mengejek kalau si Kera menghinanya dengan mengatakan monyet lemah lu pecundang wajit salah paham ini cok nagian King Kong di siapa gublok beneran di si Linshan ya kemudian King Kong marah ia memukul dadanya ia berkali-kali ia berlari ke arah Linshan tapi Linshan lari ia menjauh dari si King Kong tapi pergerakannya lambat si King Kong langsung memukulnya dengan huss Linshan langsung menghindar dan pung Linshan menghindar lagi Linshan pun kesal karena diserang mudah ia pun mau menahan pukulan si King Kong dan crot pukulan King Kong ditahan dengan digigit wah bisa-bisanya si Godzilla malah menggigit setelah digigit Linshan pun menyepak si King Kong dengan ekornya dan pung terjatuh terjatuh si King Kong dan ya langsung jurus ulti pukulan maut Linshan mau memukul King Kong dan puss tangannya gak sampai terjatuh lo kan tahu kalau tangan lo itu pendek ngapain pakai ulti pukulan maut wah konyol banget sini si Linshan ya goblok banget ini orang maksud saya ini Godzilla ya karena Godzilla tidaknya goblok si King Kong si King Kong pun langsung menyerang dengan surbukan bahu dan puk Linshan kena telak ia pun terpental kemudian King Kong memasang kuda-kuda bersiap untuk ulti dan si King Kong melompat ke arah Godzilla dan puk dihajar tuh punggung Godzilla Linshan tapi karena punggungnya terlalu keras jadi aman gak sakit si Linshan gak merasakan apa-apa Linshan pun langsung menggunakan gigitannya kembali dan crot digigit tangan si King Kong King Kong pun berusaha melepas gigitannya dengan membuka mulut Linshan dan berhasil akan tetapi ternyata Linshan bersiap menggunakan push spread nafas api biru itu ya wanjit itu jurus ultinya si Linshan King Kong pun panik dia langsung mundur ke belakang dan terlambat Linshan langsung ulti push spread kena telak dan ya King Kong langsung terpental dan tuar ke jedor gunung tapi si tidak mudah masih hidup wanjit kuat banget si King Kong ya cuman terluka itu ya ya Godzilla Linshan pun kaget kuat bener si King Kong dan ya si King Kong kesakitan ia pun kabur ya karena sudah kabur Linshan pun mau istirahat ya kecapean karena mengeluarkan nafas api biru dan ya itu kebetulan ada buaya langsung sajalah dimubang membuat ngisi energi gitu ya dan ya Linshan pun langsung mukbang buaya ketika mukbang buaya tiba-tiba ada skill muncul Linshan mendapatkan skill turunan dari buaya yaitu skill strong itu adalah sisi kuat ini skill pertahanan gitu ya kekuatan tubuhnya jadi luar biasa jadi overpower gitu ya terutama di kulitnya itu ya kulitnya jadi semakin tebal dan itu memberikan efek pertahanan yang super wancerit dapat skill OP lagi ini mah si Linshan pun jadi senang ia pun tidak mau kehilangan makanan enaknya ini dan langsung ngekill buaya lagi buat dimubang dan ya itadakimasu langsung dihajar buayanya dan ya dimakan dan ya langsung lah dimubang pakai api birunya si Linshan itu ya biar enak gitu dipanggang dulu dah dan ya mereka pun KO dan raksanya buaya panggang ini seperti wagyu ah seratus walau walau kayak wagyu cok kemudian ketika makan Linshan dapat skill baru yaitu radiasi tapi radiasinya hanya kabut panas yang keluar jika tubuhnya digesek-gesek wajut emangnya omjin digesek-gesek ya tapi si Linshan malah kegirangan karena skill itu kayak itu ya butuh gesekan seseorang gitu ya ya memang senang sekali dengan skill ini soalnya ia mau bertarung lagi sama si King Kong ia mau menyelesaikan pertarungan laki-laki sejati walau-walau sambil gesek-gesek mungkin bisa keluar skill radiasinya gitu tiba-tiba disitu ada tikus orang yang menghampirinya itu tikus raksasa tingginya 4 meter dan beratnya 1,5 ton Linshan merasa senang ada hewan normal yang otaknya gak gelut mulu dah soalnya dari kemarin banyak monster yang ditemuinya otaknya cuman gelut makan gelut makan walau-walau gak ada yang bisa dijadikan kawan dan ya ia pun mengajak si tikus untuk bukbang bareng ya sebagai wujud dari pertemanan kemudian setelah makan buah ya Linshan merasa tubuhnya jadi semakin OP ya ingin buru-buru menemui si King Kong buat tarung derajat lagi bangke dah tuh King Kong gue mau balas dendam sama si King Kong kemudian Linshan memanggil ikan pemandu sekarang ikan pemandunya diberi nama oleh Linshan yaitu Kun Kun namanya Kun Kun aneh banget dah nama apa antah itu Godzilla Linshan ingin tahu jika poin evolusinya dapat digunakan atau tidak untuk meningkatkan tubuhnya biar bisa evolusi gitu ya tapi menurut Kun Kun poin evolusinya saat ini hanya bisa digunakan untuk memperbesar tubuhnya saja soalnya ia memperoleh 48.131 poin evolusi dan ya itu bisa digunakan untuk memperbesar ukuran tubuh ya itu ya itu poin evolusi yang didapatkan dari mukbang para buaya itu ya dan poing evolution tubuhnya berevolusi tubuhnya Linshan bercahaya dan ya ia pun meningkatkan tubuhnya tapi tingkatannya tidak terlalu banyak soalnya ia naiknya cuma 50 cm saja wah tingginya cuma naik 50 cm wah pedep ini sistem pelit banget dah masa cuma naik 50 cm saja tubuhnya wanjerit kemudian kun-kun menjelaskan kalau dirinya perlu poin evolusi lebih banyak lagi kalau cuma puluhan ribu kurang banget bro kurang banyak waduh apaan dah ya intinya semakin tinggi levelnya maka poin evolusinya yang dibutuhkan untuk evolusi juga semakin banyak walau-walau bangke bener Linshan gak terima karena ia merasa ditipu sama sistem ia merasa frustasi dan ya ia pun mencakar-cakar gunung itu ya untuk pelampiasan gitu dan waduh malah jadi stres ini malah si Linshan wala-wala ya daripada stres Linshan menyuruh si tikus orang untuk mencari King Kong dengan penciuman tajamnya ia mau melepas stres untuk bertarung bersama King Kong daripada stres gitu ya mending tarung aja gitu ya dan ya ia berjanji jika si tikus berhasil menemukan King Kong ia akan diberi stik panggang walau dikasih daging panggang dan ya si tikus pun paham dengan ucapan Linshan ia pun tergiur dengan hadiah dari Linshan dan ya ia pun mengendus-engendus tanah dan mulai mencari keberadaan dari si King Kong sebenarnya gue bingung kenapa nih tikus paham bahasanya Linshan itu ya mungkin ada rahasia dibalik si tikus itu ya ya kita belum tahu dan belum juga dikasih tahu gitu ya dan ya akhirnya mereka pun pergi dari danau itu akhirnya Godzilla pergi para buaya dan itu ya para teodaktil dan bison gunung juga itu ya mereka jadi merasa senang soalnya mereka gak bakalan punah karena dimukbang sama si Godzilla terus-menerus ya elah ternyata si Linshan malah makamnya berhutang sampai-sampai para buaya para bison merasa dirinya terancam hingga mau punah wanjrit malahan mau dipunahin dah lu harus sayang binatang juga Linshan makan ya makan jangan kebanyakan kali malah-malah kunyul banget itu kelakuan para buaya dan bison tapi Linshan berpesan kepada mereka supaya tidak kabur lagi wanjrit malah mau dipunahin sekalian wadidaw kemudian Mincit itu ya Mincit itu panggilan si tikus oren ia membawa Linshan ke suatu tempat yang cukup bahaya ini banyak asapnya Mincit sendiri malah ketakutan ada di situ kemudian Mincit memberitahu kalau si King Kong ada di dalam gua dan ia mempersilahkan Linshan untuk masuk gua ia sendiri tidak berani masuk gua ia mau di luar saja tapi Linshan agak ragu dengan itu ia pun membawa Mincit bersamanya dan ya ia ditaruh di punggungnya walaupun si Mincit ketakutan itu ya dan ya mereka pun masuk bareng Linshan pun memperhatikan gua ia mau memastikan gua ini ada monsternya atau tidak ya dan ia pun mengaktifkan monster kompas tapi tidak aktif monster kompasnya tidak bisa digunakan di dalam gua kemudian di dalam gua terasa aneh karena baunya busuk dan banyak jaring laba-laba itu ya apa di sini ada laba-laba raksasa ya soalnya banyak telur-telur juga itu banyak benang laba-labanya juga di situ dan Linshan melihat sesuatu yang aneh dan itu ya ada manusia cewek ada cewek ternyata jerit wah jerit ada cewek di sini apa-apa anda kenapa ada cewek di gua ini pakai ketahan jaring laba-laba lagi walau-walau Linshan jadi kaget apalagi ada keterangan dari sistem kalau si cewek ini adalah kingkong ini adalah kingkong versi manusia what the hell monster bisa jadi manusia apa anda cuk cuk apaan ini cuk kenapa si kingkong malah jadi cewek Linshan pun menghampiri dan memastikan kalau si cewek ini adalah kingkong dan bener ada luka di dadanya dan itu ya masih ada luka bakar di dadanya walau-walau eh bangge kenapa lo di sini ngert ucap si cewek kok bisa bahasa manusia juga ya wah-wah-wah tolong ajari aku jurus apa yang kau gunakan untuk berubah jadi manusia aku juga pengen jadi manusia ucap Linshan hei goblok apa kau tidak melihat sekitarmu waduh ditanya baik-baik malah maki-maki goblok ini cewek galak bener dah ya galak lah orang diakinkong dan ternyata memang bener di belakang Godzilla Linshan ada mata hijau yang mengintai mereka itu banyak sekali itu seperti monster kadal gua itu ya ya mereka siap memangsa Linshan Linshan pun sadar dan ia bersiap untuk bertarung dan itu ya terlihat monsternya itu monster hijau matanya 10 itu ya lidahnya panjang giginya kayaknya giginya ompong deh soalnya itu kayaknya bukan gigi deh tapi ukurannya kecil sampai-sampai hanya digenggam oleh si Godzilla Linshan dan itu adalah reptil musuh tingginya 36 meter beratnya 100 ton skillnya gigitan korosi wanjrit mulutnya bisa menimbulkan efek karatan ini walau dan kemudian droth dipencet sampai hancur itu tubuhnya si Kadal sama Linshan wanjrit gampang banget ini ngalahinnya cuma dipencet doang dan ternyata ada banyak reptil busuk yang mau menyerangnya dan mereka sudah siap menerjang dan buah ditendang sama Linshan dan ada satu tuh yang mau mengegit Linshan dia mau mengegit punggungnya Linshan dan cerot terlalu keras tuh gak kuat tuh gigi tumpul banget tapi karena banyak reptil yang naik punggung Linshan Linshan pun menggunakan listrik kejut ke punggungnya dan cerot pada kesakitan tuh reptil dan reptil lainnya pun pada lari menjauh dari Linshan tapi Linshan jadi kesal soalnya banyak cairan hijau yang lengket ada di punggungnya gimana bersihinya cok gak bisa mandi tangannya aja kecil gimana cara bersihinya wanjrit pedabah ini si reptil malah ninggalin cairan menjijikan ini gimana bersihinya malah tangannya gak sampai lagi kemudian ada reptil busuk yang menghampiri si cewek King Kong dan ia mau memakan si cewek King Kong dan cot digeprek sama Linshan tuh reptil wadidaw para reptil pun modar mereka mulai takut dengan keberadaan Godzilla Linshan tapi Linshan sudah bersiap dengan jurus ultinya yaitu pushbuster dan push napas api biru meluncur tajam mengkil banyak reptil busuk yang ada di situ dan ya pada gosong mudah itu para reptil sampai-sampai membuat cewek King Kong takjub dengan skill OP milik Linshan kemudian Linshan menyelamatkan si cewek King Kong dan ia berusaha menenangkan si cewek King Kong untuk ya sampai saja bro karena ia tidak akan menyakitinya Linshan lebih penasaran dengan jurus apa yang digunakan oleh si King Kong untuk berubah jadi manusia tapi ternyata bukan jurus si cewek King Kong menjelaskan kalau ia menemukan buah seperti itu ya buah yang terbuat dari tanah liar itu si King Kong itu menjelaskan kalau buahnya seperti itu dan ia memakan buah itu dan tahu-tahu jadi manusia ia sendiri bingung dengan hal tersebut karena saat ini ia jadi lemah sekali Linshan pun penasaran dan ia mau ditunjukkan dimana letak buah-buahan itu scene diawali dari luar dua reptil busuk itu ya terlihat Linshan dan King Kong sedang memandangi sesuatu dan tiba-tiba Linshan menglemburkan api biru dan cezeng reptil pangan si King Kong jadi bingung dengan ulah si Godzilla ngapain dah reptil disembur dengan itu ya dengan api biru gitu ya dan itu jadi setengah mateng itu reptilnya dan ternyata baunya jadi enak si cewek King Kong malah jadi ngiler lihat reptil panggang walau-walau malahan mukbang reptil panggang ya Mincit pun mau itu ya ia pun ngiler dan mereka bertiga pun mukbang bareng walaupun menurut Linshan rasanya agak aneh tapi lumayan lah daripada rasa karatan gitu ya gak ada yang dimakan yaudah makan ini aja lah kemudian Godzilla Linshan bertanya kepada si cewek King Kong kenapa ia tidak berubah kembali menjadi bentuk gorilanya soalnya kalau ia berubah dalam bentuk gorilanya ia akan jadi kuat dan ia bisa mengalahkan si kadal reptil itu ya si reptil busuk itu ya dan ia juga bisa lolos dari rejebakan dari dalam gua itu cewek King Kong pun menjawab kalau ia tidak bisa berubah kembali menjadi King Kong raksasa ia tidak tahu gimana caranya berubah menjadi King Kong kembali ya udah jadi seperti ini dinikmati aja dah ucap si cewek King Kong sambil makan ya Linshan pun berpikir sepertinya jadi manusia di pulau mengerikan ini memang pilihan yang buruk soalnya jadi lemah sedangkan disini banyak monster berbahaya kemudian Linshan memanggil ikan kun-kun ia bertanya kepada kun-kun bisakah sistem berubah kembali si cewek King Kong menjadi wujud gorilanya kembali kun-kun bisa-bisa saja tapi ia membutuhkan buah itu langsung ya buah perubahan supaya ia bisa menganalisa komponennya jadi berikan aku buahnya nanti aku analisa sesuai permintaanmu aku akan merubah fungsinya dan membaliknya jadi fungsinya seakan saya balik menjadi monster kembali ya mendengar itu Linshan jadi senang ia juga ingin berubah jadi manusia dan kembali lagi menjadi Godzilla ini seperti kekuatan tersembunyi yang dimiliki manusia super walau-walau jadi gak sabar ini mau makan buah perubahan dan ya Linshan pun bertanya kepada cewek King Kong apakah ia masih ingat tempat buah-buahan perubahan itu dan ya si cewek pun menjawab kalau ia masih ingat itu ada di Gunung Tulang dan oke mantap jiwa langsung dah OTW ke Gunung Tulang tapi sebelum OTW habiskan dulu dah makanannya soalnya gak boleh memazir cuk sayang kalau dibuang oke dah jadi gak sabaran untuk memakan buah itu ya mungkin setelah jadi manusia dia dan cewek King Kong bisa membangun rumah tangga bersama di pulau ini wajit malah mau main rumah-rumahan walau-walau gak seru nih kalau akhirnya cuma gitu yaudah skip dulu dah impian si Linshan yang membangun rumah tangga dan ya Sin pun berpindah di Gunung Tulang terlihat pemandangan disitu memang banyak tulang itu ya dan anehnya tulangnya itu tulang manusia Godzilla Linshan jadi penasaran ini kan pulau monster kenapa disini juga ada penghuni manusia kemudian si cewek King Kong menunjukkan letak buah perubahan itu letaknya ada di atas itu ya di atas bukit itu ya dan buset dah kenapa disitu wajit tegi banget susah ini ambilnya dan ya sepertinya harus dipanjat Linshan pun bersiap untuk memanjat bukit itu dan hop dimulai dah memanjat bukit untuk memetik buah perubahan tiba-tiba dari atas ada burung reptil Linshan berhenti sejenak sepertinya si reptil terbang mau memakan buah perubahan juga dan hop dimakan tuh buah perubahan dan tuing cahaya terang menyendari tubuh reptil terbang dan buss merubah jadi manusia si burung yang jadi manusia itu jadi senang sekali itu ya tapi gobloknya ya jatuh dari ketinggian ya elah manusia kan gak punya sayap cuk mudah dah lo kalau lo jatuh dari ketinggian seperti itu ya melihat itu Linshan jadi paham dia hanya perlu mengambilnya dan memakannya saat di bawah itu ya jangan dimakan saat di atas jadi jatuh cuk goblok itu kayak si reptil terbang itu tadi agandu tapi Linshan melihat ada burung aneh yang menatapnya dari atas bukit what burung apa dah tuh gede banget lehernya panjang lagi sepertinya ini mawan baru cuk dan itu adalah burung Deathlark nama aslinya Yukian dia adalah burung gunung menjaga buah perubahan tingginya 5 meter beratnya 130 ton walau walau gede banget cuk burung itu menatap Linshan dengan tetapan tajam seperti elang yang mau memangsa targetnya ya Linshan pun mulai waspada dia berhenti berhenti sejenak untuk memancat dan ia menunggu pergerakan dari si burung Deathlark dan ya akhirnya mereka saling menatap terus menatap dan saling menatap wanjrit kapan kapan kelaranya kapan kelaranya ini cuk malah tetap tetapan tiada akhir lagi ini lagi lomba siapa yang paling lama menatap apa ya walau gimana sih si burung gak niat banget untuk menyerang ya karena gak jelas Linshan pun pamitan sama si burung dia minta izin untuk mengambil beberapa buah perubahan dia memintanya dengan sopan akan tetapi si burung malah berdiri dan mengibaskan kedua sayapnya Linshan kaget waduh gak boleh kayaknya ini dan si burung menjatuhkan diri dan melewati Linshan kemudian ia berbalik dan mengarah ke tempat Linshan itu ya Gojia Linshan pun cepat-cepat mengambil buah perubahan dan langsung memberikannya kepada si Kun 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 menerima langsung dua buah perubahan dan ia mengatakan kalau ia butuh waktu untuk menganalisa jadi ditunggu ya oh iya satu lagi untuk menganalisa ini membutuhkan satu juta poin evolusi sekarang Linshan punya 933 100 poin jadi masih kurang waduh malahan si Kun Kun memang pedebah gak lihat situasi malah minta poin evolusi tambahan bangke lu ngobrolnya nanti dulu cok ini si burung udah di belakang lu siap menerekam dan crot Linshan dicatek sama si burung ia pun terluka Linshan pun berusaha menyerangnya dengan kibasan ekor tapi gak kena karena gak kena Linshan pun mengeluarkan ultinya yaitu pushback dan si burung menghindar tapi terlambat ia terkena semburan api biru Godzilla dan kebakar dah tuh sayapnya si burung pun terjatuh Linshan pun mengamati si burung apakah semburan api birunya berhasil atau ternyata tidak berhasil dan yah ternyata gak guna apinya langsung padang dan si burung langsung meluncur kembali ke arah Linshan tapi Linshan sudah siap ia pun langsung terjun payung bebas dan cok ditindih itu burung Deadlar gak cuma ditindih si burung pun digigit sama si Linshan yah si burung pun kesakitan yah karena kesal dihajar mulu sama si Godzilla si burung pun meluncur tajam ke arah pebatuan Linshan jadi berpegangan tuh ya dengan si burung ya pegang-pegang itu dengan erat karena kecepatannya terlalu cepat kemudian si burung menukik dan naik ke atas dan cok naik sampai ke langit itu yah wanjerit tinggi banget dah cok itu kalau jatuh gimana ini yah kemudian si burung menukik kembali ke bawah dan buh wanjerit menukik tajam cok ke arah bukit mau ditumbuk ini kaswat gimana ini caranya menyelamatkan diri wadidaw bisa langsung jadi Godzilla geprek ini cok wanjerit bener dah kemudian ketika menukik tajam Linshan melihat di bawahnya ada danau itu yah ia pun memiliki rencana King Kong pegang erat-erat yah jangan dilepas ucap Linshan sambil bersiap mengeluarkan curus pus dan pus pus berdik gunakan sambil meluncur ia menggunakan curus nafas api biru sebagai pendorong untuk jatuh ke dalam danau widi cerdas banget dah lo Linshan dan yah Linshan dan si cewek King Kong pun jatuh ke danau dan yah selamat chef dan yah terlihat si burung kesakitan karena itu yah serangan si Linshan dan tidak disengaja sayapnya menabrak pohon itu yah pohon buah perubahan dan menjatuhkan beberapa buahnya kemudian si burung kehilangan kontrol tubuhnya dan ia pun terjatuh kakau dah lo burung mantap jiwa nih Linshan benar-benar seorang paruh berani-beraninya dah lo melawan King of Monster Godzilla dan terlihat si Linshan berdiri di atas danau dan yah rencananya berhasil si cewek King Kong pun selamat dan ketika ia melihat burung darurat jatuh dan ia merasa senang hurrah gue menancuk gue monster terkuat hurrah ucap Linshan senang tapi ketika mengatakan hurrah ada satu buah perubahan jatuh tepat ke bulutnya dan hop dimakan sama Linshan waduh kenapa malah menelan buah perubahan wala-wala-wala bahaya cok ini tempatnya bahaya ini untuk jadi manusia gaswat dan kering dari dalam tubuh Godzilla keluar cahaya kuning dan ciu 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 tubuhnya mengecil dan cizeng jadi manusia itu si Godzilla Linshan Linshan berubah jadi manusia cuk tapi manusia yang memiliki buntut itu ya wadidok buntut Godzilla gak ngilang ya Linshan pun sembuhnya di dalam air ia memperhatikan si burung barangkali masih hidup dan ia cok masih hidup ternyata wajit kuat banget itu dan ia memakan sesuatu ternyata ia memakan manusia itu manusia dari perubahan reptil terbang itu ya yang tadi memakan buah terus jatuh itu ya dan itu si burung mengambil kristal hijau dari tubuh manusia itu dan hop dimakan kristal hijaunya dan dibuang nah tuh tubuh manusianya kristal apa itu dah bikin penasaran dan wuss 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 si burung deadlock pergi meninggalkan lembah tulang dan ya selamat untung si burung tidak melihat si Linshan yang jadi manusia dan ya saatnya untuk pergi ikut si cewek kingkong dan ya saatnya untuk pergi ikut si cewek kingkong dulu ya karena ia yang paham lokasi di pulau ini dan ketika sampai di darat woi cepat lari bahaya cu teriak cewek kingkong dan begitu Linshan menoleh ke belakang berdebah emang dah ada buaya itu ada buaya yang mau memakan Linshan wanjrit kenapa ada buaya cu gaswat dan wuss si buaya langsung menerkam Linshan tapi ia menghindar Linshan pun memperhatikan kondisi sekitar ternyata banyak buayanya cuk bener-bener bahaya ini ya udahlah langsung capcus kabur dengan berenang wanjit cepat banget dah itu renangnya kecepatan super ini agandu tapi wow ada buaya besar yang menghadang pelarian Linshan tapi Linshan menerjang si buaya dan menangkap mulut si buaya kemudian ada cewek kingkong itu ya yang menolong Linshan dengan tali ranting rambut eh maksud saya tali ranting merambat dan buaya cepetan kabur para buaya langsung menerjang Linshan yang mau memegang tali itu dan wuss berhasil kabur para buaya gagal menerkam Linshan wala-wala selamat cuk dan wuss Linshan dibawa kabur sama cewek kingkong dan jatuh dah itu mereka berdua di atas tanah si kingkong baik-baik saja tapi si Linshan jatuhnya kayak gitu kasian banget dah ya kemudian si cewek kingkong senang dan memukul dadanya sebagai wujud keberanian dan kesuksesan aganduh tapi si buaya gak nyerah cuk ia tetap menerkam Linshan walaupun Linshan sudah ada di darat dan crot mereka berdua menghindar dan itu ya si buaya malah memakan batang pohon wajrit bahaya bener dah gak enak ternyata jadi manusia gak bisa melawan balik tapi si cewek kingkong mau melawan si buaya ia mengeram dengan penuh ancaman tapi Linshan langsung menarik tangan si cewek dan menyuruhnya untuk kabur saja cuk gak sanggup cuk buat lawan si buaya mending kabur cuk lari di saat berlari tiba-tiba si kunkun muncul ia bertanya kembali tentang kekurangan poin evolusinya untuk menganalisa buah perubahan tapi Linshan gak sanggup memenuhi poin evolusi saat ini soalnya ia gak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh manusia ini ia memohon kepada itu ya si kunkun agar mau menganalisa buah perubahan sekarang juga kekurangan poin evolusi biar bisa penuhi saat dia sudah menjadi Godzilla lagi ia memohon dengan nangis nangis itu ya wancerit malah nangis ya gimana ya ia gak mau modar untuk kedua kalinya tapi kunkun tidak bisa melakukannya ia hanya seorang memandu game bukan bang percil jadi ya ia gak bisa meminjamkan poin evolusi yang dari mana minjamnya dan ia juga tidak punya poin evolusi gitu ya jadi ia cuma pemandu yang hanya bisa membantu jika ada poin evolusinya tapi sebagai hadiah kunkun akan memberikan linsen baju karena ia telah menjadi manusia jadi ia dapat hadiah yaitu baju supaya ia tidak lari-lari dengan malu-maluin gitu ya lari-lari dengan itu dengan tanpa pusana sama sekali wancerit dari tadi gak pakai baju cok ternyata ya soalnya dari tadi kelontangan terus ya dihadapan si cewek cantik wancerit kelontangan di depan cewek kingkong mana-mana-mana-mana wancer dah dikatakan seperti itu linsen sampai kena mental tiba-tiba si cewek kingkong loncat dan ia memanjat pohon besar dan si cewek pun menyuruh linsen untuk memanjat juga karena di pohon ia akan aman gitu ya dan ayo manjat akan tetapi setelah dipanjat pijakannya malah kurang cengkeram dan linsen terjatuh dan itu ya ketika jatuh di bawah ya sudah ada buah ya yang akan menyantapnya wadidaw bakal modar ini jatuh dari pohon di bawahnya sudah ada buah ya walah-walah-walah dan ya bersambung cuk bersambung dulu ya saya sudah capek dan ya nanti kita lanjutkan lagi secepatnya oke salam cus sub indo by broth3rmax